Intro Dan hari ini saya spesifik berbicara mengenai mengelola dan bersahabat Mengelola dan bersahabat Saya ambil apa yang saya sampaikan ini dari perumpamaan yang menurut saya Itu kalau direnungkan itu cukup sulit untuk dipahami Butuh menggali dalam-dalam karena ada beberapa perumpamaan atau istilah-istilah yang mungkin bagi kita Ini menjadi sesuatu yang membingungkan Karena waktu saya temui berbicara mengenai mamon dikatakan mamon yang tidak jujur Ada kali Tuhan berkata seperti ini Ikatlah persahabatan menggunakan mamon Tetapi juga dalam firmannya dia berkata bahwa Jangan ada dua Tuhan Nah bagaimana kita bisa menjebatani Apakah Yesus adalah seorang yang pelin-pelan Ataukah kalau kita mau menyelidiki lebih dalam Ataukah dia menunjukkan satu jalan dengan sudut pandang yang berbeda Mari kita lihat bersama-sama Lukas Kita renungkan bersama-sama Lukas 16 Lukas 16 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 Nanti saya akan berhenti di beberapa bagian Mari kita simak bersama-sama Dan firman Tuhan berkata seperti ini Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya Apakah yang ku dengar tentang kau Berilah pertanggung jawaban Pertanggung jawab atas urusanmu Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara Kata bendahara itu di dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Tuhanku memecat aku Dari jabatanku sebagai bendahara Mencangkul aku tidak dapat Mengemis aku malu Saya berhenti disitu Mencangkul aku tidak dapat Mengemis aku malu Kalau kita renungkan Kadangkala bahkan termasuk orang-orang di Indonesia Suka memberikan teguran atau masukan Menggunakan parables Perumpamaan Contoh Setiap kita mungkin pernah mendengar Satu kisah Kancil Mencuri Timun Sampai sekarang pun saya tidak tahu Apakah kancil itu suka timun atau tidak Tapi kisahnya itu kancil mencuri timun Untuk memberikan gambaran bagi anak-anak Ini cara orang tua mendidik anak-anak Bahwa mencuri itu Tidak baik Dan di dalam perumpamaan biasanya Setiap orang akan menggambarkan dirinya Di dalam perumpamaan itu Contoh Jika kita mendengar waktu kecil Kancil mencuri timun Kita tidak mungkin Menggambarkan diri kita sebagai timun Betul tidak? Pasti kita menggambarkan diri kita sebagai kancilnya Begitu pula dalam perumpamaan ini Dalam setiap perumpamaan Dan Yesus menginginkan Setiap orang yang mendengar Itu bisa masuk dalam perumpamaan itu Dan mengambil salah satu part di dalamnya Sehingga tidak heran Jika waktu Yesus memberikan perumpamaan Kadang orang-orang farisi itu bisa tersinggung Kenapa? Karena orang farisi tahu bahwa Yang dimaksud Yesus adalah orang itu Dan dia rasa bahwa Aku dituduh nih Sehingga orang farisi ingin merajam dia Sehingga orang farisi ingin Menangkap Yesus Nah di dalam perumpamaan ini Kita perlu tahu Bahwa ada kalanya Dalam hidup kita Dan saat kita melihat perumpamaan ini Seharusnya kita bisa masuk di dalamnya Jika dalam perumpamaan ini Tidak mungkin kita sebagai Tuhan Tuhan adalah Tuhan sendiri Siapa yang tidak jujur Di muka bumi ini? Manusia kita Kita lah bendahara yang tidak jujur itu Yesus memberikan satu gambaran Yang paling jelek Karena disini bendaharanya adalah Bendahara yang korup Tapi saya punya pengalaman yang cukup menarik Di ayat ini Satu saat Saya masih ingat itu Baru beberapa lama Saya menjadi Sambah Tuhan sepenuh waktu Saya meninggalkan semua bisnis Tahu menjawab saya Dan suatu saat Hari Senin pagi Saya masih ingat Di telepon Nomor kantor sekretariat di Semarang Waktu itu di jalan ke Muning Di dekat Kalau Anda tahu Di dekat kampung Kali Di telepon Ada seorang yang mau bunuh diri Saya langsung datang ke tempatnya Dan Singkat kata orang ini bukan cuma Pengen sebutnya Gak pengen bunuh diri ya Tapi ingin mendapatkan uang Dan dia menyampaikan satu perumpamaan ini Pak Saya itu mencangkul gak bisa Mengemis saya gak bisa Dan terakhir dia berkata seperti ini Pak kalau saya Diminta jadi hamba Tuhan Saya siap Enak aja Mau enak aja kamu Singkat kata Saya berikan uang Dan di orang ini pergi Disitu saya belajar bahwa Bagaimana cara kita mengelola Itu menentukan bagaimana Cara kita memandang Tuhan Di titik itu Pengalaman saya adalah Saya tahu orang ini berbohok Tetapi saya tahu dorongan dalam hati saya Aku ingin menuntunmu Untuk belajar berbagi dengan sesamamu Meskipun kau membenci orang itu Karena orang itu berbohok Di titik itu saya belajar Bahwa Mengelola Itu harus berdasarkan dengan tuntunan Tuhan Dan kembali ke kisah bendahara ini Mari kita lihat selanjutnya Aku tahu apa yang akan aku berbuat Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku Sebagai bendahara Ada orang yang menampung aku di rumah mereka Dan singkat kata Dia memberikan diskaun Kalau seandainya ada orang yang berhutang 100 ribu Tak diskaun Jadi hutang 50 ribu Dia kemungkinan dipecat Pasti Tapi selanjutnya Orang yang dihadapannya Bisa memandang Sang bendahara ini Sebagai orang yang baik Sebagai orang penolong Sebagai orang yang jujur Sebagai orang yang tulus mungkin Itulah arti Mengikat persahabatan Dengan mamon Sehingga Ad 9 Dan aku berkata kepadamu Ikatlah persahabatan Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Supaya Jika mamon itu tidak dapat menolong lagi Kamu diterima Di dalam kemah abadi Dari perumpamaan ini Apakah berarti Yesus memberikan Pesetujuan mengenai Tindakan-tindakan korup Tidak Dalam perumpamaan ini Dia memberikan contoh Yang paling jelek sekalipun Bahkan orang yang paling korup Pun tahu Bagaimana caranya Mengelola mamon Seharusnya Kita sebagai orang-orang percaya Kita orang yang mengaku Pengikut Kristus Kita bisa mengelola Apa yang ada pada kita Dipertanggungjawabkan Pertama Kepada Tuhan Yang kedua Bagaimana cara kita bisa Membagikan sesuatu Kepada sesama kita Sehingga kita bisa Memenangkan hidup mereka Sehingga hidup kita itu Mengalami terang Sehingga hidup orang lain Mengalami terang Sehingga inilah yang diartikan Ikatlah persahabatan Menggunakan mamon yang Tidak jujur Mamonnya tidak jujur Tetapi kita sebagai pengelola Yang bertanggungjawab Tahu bagaimana cara Mengelolanya Sehingga yang tidak Jujur itu Bisa membuat kita Bisa membangun Satu koneksi persahabatan Memberkati orang lain Menonton Menuntun orang lain Kita bisa mengelola Apa yang Tuhan Titipkan dalam kehidupan kita Dengan bertanggungjawab Dalam perumpamaan itu Dikatakan bahwa Tuhannya adalah Sang Tuhan Tapi kita tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan Gambaran bendahara Di sini adalah kita Kita digambarkan Sebagai bendahara Kita ini pengelola Jadi sebetulnya Apa yang kita miliki Apa yang menempel Kepada kehidupan kita Itu bukan milik kita Itu adalah Titipan Tuhan Yang harus dikelola Yang mengerti Katakan amin Jadi mari kita Kelola bersama-sama Sehingga kita bisa Mengerjakannya Dengan sungguh-sungguh Apa yang hari ini Diberikan Tuhan Dititipkan dalam kehidupanmu Rumah Harta Modal usaha Bahkan karir Kepercayaan Konek grup Jika Anda pemimpin CG Semuanya Dititipkan Tuhan Supaya kita bisa Mengelolanya Dengan sungguh-sungguh Semuanya Tanpa terkecuali Kita ini bendahara Kita hanya bendahara Tapi jika dikatakan Bendahara yang Tidak jujur Jangan sampai Kita menjadi bendahara Yang tidak jujur Tapi menjadi bendahara Yang bertanggung jawab Jadilah bendahara Yang bertanggung jawab Bagaimana caranya Mengelola Sesuai dengan Tuntunan dari Sang Tuhan Itulah bendahara Di gereja ini Kita memiliki Seorang bendahara Tadi Milik Yang mimpin pujian Dia memegang Semuanya Dia mengerti Semuanya Tapi dia Tidak bisa Mengeluarkan Tanpa Persetujuan Dari pemimpin Sekali lagi Apa yang melekat Kepada kita Itu sifatnya Adalah Harus Kita Kelola Dikelola Dengan sungguh-sungguh Dikelola Dengan hati-hati Supaya kita Tidak terjebak Bukan menjadi Tuhan Atas mamon Yang tidak jujur itu Tapi kita Menjadi Hamba Atas mamon Yang tidak jujur itu Bukan kita Bisa menguasai Mamonnya Tetapi kita Dikuasai Perbedaannya Dimana Perbedaannya Ada di saat Kita Tidak bisa Secara Tulus Mengelola itu Contoh Cara Kita Mengerti Bahwa kita Ini pengelola Atau tidak Adalah dengan Fikmat Tuhan tadi Yang beberapa Minggu ini Saya sampaikan Lebih bahagia Memberi Daripada Menerima Jika Tuhan Menuntun Hidup kita Berikan Sesuatu Yang ada Padamu Kepada Orang lain Jika kita Merasa Tuhan Ini Hakku Berarti Kita sudah Menjadi Hamba Bukan Tuhan Karena Bendahara Tidak pernah Merasa Memiliki Uang Yang Dia Kelola Bendahara Itu Tulus Tulus Aja Waktu Dia Diminta Oleh Tuhannya Kamu Lakukan Ini Kamu Bagikan Kepada Ini Kamu Bagikan Kepada Ini Ini Harus Dikeluarkan Ini Harus Kamu Kelola Ini Harus Disimpan Dengan Sungguh-sungguh Bendahara Itu Tulus Tidak Ada Motivasi Apapun Tapi Jika Kita Merasa Kita Memiliki Dari Itu Kita Bisa Berkata Tuhan Kamu Tidak Ngerti Orang Itu Menyebalkan Tuhan Kenapa Saya Harus Memberkati Orang Itu Berarti Kita Bukan Lagi Menjadi Tuhan Atas Mamun Tapi Kita Hamba Jika Kita Adalah Seorang Pengelola Kita Bisa Membagikannya Dengan Sukacita Kita Bisa Mengelolanya Dengan Sukacita Kita Bisa Kalau Yang Kita Bagikan Itu Kita Bahagia Yang Kita Kelola Itu Bahagia Meskipun Yang Kita Kelola Tidak Banyak Tetapi Kelolalah Dengan Sungguh Sungguh Sehingga Itu Bisa Menjadikan Memancarkan Ucapan Syukur Kita Kepada Tuhan Melalui Pengelolaan Itu Jika Kita Diperbudak Di Dalamnya Kita Akan Rugi Banyak Mengapa Kita Kerja Banting Tulang Hanya Untuk Uang Hanya Untuk Uang Hanya Untuk Uang Jika Mamon Dispesifikan Dalam Bentuk Uang Uang Hanyalah Sebuah Alat Tukar Jangan Sampai Ditukarkan Dengan Hidup Kita Gambarnya Bendahara Disini Membuat Kita Sadar Pertama Adalah Tuhan Itu Pemilik Kita Ini Pengelola Yang Kedua Adalah Kita Butuh Mengerti Bahwa Kita Itu Perlu Mengelola Dengan Sungguh Sungguh Bukan Mengelola Dengan Tidak Bertang Mau Jawab Yang Ditunjukkan Ditonjelkan Disini Adalah Bukan Sisi Korup Dari Sang Bendahara Tetapi Kecerdikan Dari Seorang Bendahara Itu Gambaran Seperti Kita Kalau Saya Coba Sarikan Dengan Sederhana Dengan Bahasa Sehari Hari Bendahara Yang Gambarannya Kita Adalah Seharusnya Kita Bisa Membagikan Apa Yang Kita Punya Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Dengan Bijak Dengan Bertanggung jawab Sehingga Kita Mengalami Seperti yang Firman Tuhan ini Katakan Ikatlah Ikatlah Persahabatan Dengan Menggunakan Mamun Yang Tidak Jujur Bahkan Termasuk Jika Orang-orang Itu Adalah Orang Yang Membencimu Atau Orang Yang Kau Benci Atau Orang Yang Kau Merasa Kau Iri Kepada Orang Itu Atau Orang Yang Iri Kepadamu Lakukan Dengan Cara Yang Sederhana Berbagi Kasih Dengan Mereka Sekali lagi Saya Sampaikan Bukan hanya Berbicara Materi Tapi Waktu Tenaga Perhatian Semuanya Kita bisa curahkan Itu Segala Yang Melekat Dalam Hidup Kita Itu Butuh Kita Kelola Dengan Sungguh Sungguh Supaya Pada Akhirnya Dikatakan Kamu Diterima Dalam Kemah Yang Abadi Maksudnya Apa Cara Kita Mengelola Itu Menunjukkan Apakah Kita Adalah Pengikut Kristus Atau Tidak Kata Kata Diterima Dalam Kemah Abadi Adalah Waktu Nanti Kita Sampai Ke rumah Bapak Kita Tidak Bawa Apapun Sehingga Hidup Kita Tidak Melekat Kepada Apa Yang Ada Di Dunia Tapi Melekat Kepadanya Kuta Membawa Apapun Juga Saat Ku datang Ke dunia Ku tinggal Semua Pada Akhirnya Saat Ku kembali Ke surga Betul Fasawa Orang Jawa Berkata Bahwa Ini dunia Ini Menumpang Ngum Di Dalam Dunia Ini Kita Cuma Menumpang Minum Kita Di Dalam Dunia Ini Adalah Latihan Latihan Saya Pribadipun Saya Belajar Mempraktekan Dan Saat Kita Mengelola Sesuai Dengan Tuntunan Tuhan Apa yang saya Sampaikan kepada Minggu-minggu Sebelumnya Kita Akan Menemukan The joy of giving Kebahagiaan Jujur Pada Masa-masa Seperti Ini Kita Mau Kemana-mana Terbatas Kita Mau Liburan Gak Bisa Banyak Orang Stress Dimana-mana Saya Pun Juga Ada Kalian Dalam Sisi-sisi Tertentu Saya Punya Tingkat Sisi Stress Sendiri Tapi Satu Yang Saya Tahu Saya Menemukan Kebenaran Firman Tuhan Ini Kenapa Ini Saya Bagikan Kepada Anda Jika Kita Tidak Bisa Kemana-mana Jika Kita Bisa Berpergian Satu Yang Bisa Saya Lakukan Adalah Mengelola Dengan Tepat Salah Satunya Dengan Berbagi Dalam Masa-masa Pandemi Ini Apalagi Tingkat Orang Positif Di Salatiga Bertambah Bertambah Semakin Lama Semakin Banyak Mungkin Dimana-mana Orang Semakin Lama Semakin Lelah Harus WFH Tapi Satu Yang Kita Bisa Pelajari Gereja Tuhan Seharusnya Bisa Membagikan Kasih Dimulai Dari Diri Seseorang Kelingkungannya Kedaerahnya Dan Di Kota Karena Itu Saya Mendorong Setiap Kita Baik Personal Maupun Bersama-sama Dengan Anggota CG Anda Berbagi Kasih Dengan Orang-orang Di Sekitar Anda Sehingga Kita Bisa Menemukan Kebahagiaan Kita Tidak Akan Menemukan Kebahagiaan Hanya Dari Kita Membeli Atau Mungkin 11 12 12 Dan Semuanya Ampun Jika Ada Seller Bukan Berarti Saya Melarang Tetapi Kita Menemukan Kebahagiaan Dimana Kebahagiaan Sejati Di Saat Kita Terlibat Menjadi Pelaku Firman Ikatlah Persahabatan Dengan Mamun Yang Tidak Jujur Sehingga Engkau Bisa Diterima Dalam Kemah Yang Abadi Saat Saya Melakukannya Membagikan Harta Membagikan Tenaga Membagikan Waktu Semuanya Setiap Kami Pulang Saya Berkata Seperti Anda Bisa Crosscheck Dengan Istri Saya Kita Tidak Mungkin Sama Sama Kong Kalikong Kita Sama Sama Sada Setiap Kami Pulang Setiap Kami Pulang Ke Rumah Saya Bisa Benar Benar Bisa Merasakan Kebahagiaan Saya Tidak Tamas Saya Tidak Lakukan Ini Semuanya Tapi Kebahagiaan Setiap Kami Pulang Rumah Rumah Kami Dipenuhi Dengan Sukacita Ada Sukacita Lebih Bahagia Memberi Daripada Menerima Itu Benar Benar Kami Rasakan Bendahara Adalah Kita Tapi Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Tidak Jujur Jadilah Bendahara Yang Pertama Menjawab Kelolalah Harta Tuhan Jika Tuhan Memerintahkan Keluarkan Keluarkan Jika Tuhan Mu Berkata Kelolah Investasikan Investasikan Saat Saya Berbicara Mengenai Berbagi Bukan Berarti Kami Tidak Menginvestasikan Sesuatu Kami Juga Menginvestasikan Sesuatu Dalam Kehidupan Kami Istri Saya Kita Investasikan Kesini Kita Investasikan Kesini Tapi Investasi Kami Kami Tidak Pernah Lupa Bahwa Tuhan Menuntun Kami Belajar Untuk Berbagi Dengan Sama Saya Benar Benar Ingin Mengalami Sukacita Jemaat Mula Mula Di saat Mereka Membagikan Apa Yang Mereka Punya Dan Semua Orang Bersukacita Saat Kita Membagikan Sesuatu Bukan Berarti Tuhan Menginginkan Kita Menjual Semuanya Karena Kalau Tidak Yesus Tidak Bisa Berkata Kepada Petrus Apakah Engkau Mengasih Aku Lebih Daripada Mereka Ini Mereka Itu Bukan Murid-muridnya Mereka Itu Adalah Kapal-kapal Yang Masih Dimiliki Oleh Petrus Waktu Petrus Mengikut Yesus Kapal-kapalnya Masih Ada Bisnisnya Masih Jalan Petrus Memberikan Seluruh Hidupnya Bisnisnya Masih Jalan Tuh Mungkin Tidak Tau Dikolalah Saudaranya Atau Siapa Buktinya Dia Bisa Kembali Melaut Saat Kita Diajar Untuk Memberi Bukan Berarti Kita Menjual Semuanya Dan Kita Menjadi Orang Yang Tidak Memiliki Apa Bukan Seperti Itu Tapi Apa Yang Ada Padamu Tuhan Ingin Engkau Bisa Mengelola Dengan Semua Kelola Tokomu Kelola Usahamu Kelola Karirmu Kelola Usaha Online Kecilmu Kelola Karyamu Hari Ini Kelola Jasamu Sehingga Dari Lagi Dan Kita Bisa Menginvestasikan Seturut Dengan Tuntunan Tuhan Dalam Hidup Kita Sehingga Kita Mengerti Ikatlah Persahabatan Dengan Mempergunakan Mamon Yang Tidak Jujur Supaya Jika Mamon Itu Dapat Menolong Lagi Kamu Diterima Di Dalam Kemah Yang Abadi Di Saat Kita Pada Akhir Kehidupan Kita Kita Gak Mungkin Bawa Apapun Waktu Kita Kembali Ke Surga Tuhan Bisa Berkata Bahwa Baik Sekali Hambaku Yang Baik Dan Setia Bukan Yang Diberikan Satu Mina Dua Mina Lima Mina Empat Mina Ataupun Talenta Tuhan Minta Untuk Dikelola Bukan Untuk Disimpan Tapi Dikelola Dikelola Mungkin Ada Yang Dispend Ada Yang Di Investasikan Mari Kerjakan Dengan Sungguh Sungguh Pengelolaan Kita Menggambarkan Cinta Kita Kepada Tuhan Pengelolaan Kita Menggambarkan Kasih Kita Kepada Tuhan Mari Kita Melihat Dengan Sudut Pandang Yang Lain Matius Sepertinya Mengatakan Sesuatu Yang Kok Sepertinya Bertentangan Tapi Buka Matius Pasal Yang Kanak Mari Kita Buka Bersama Sama Matius 6 Ayat Yang Ke 19 Hal Mengumpulkan Harta Janganlah Mengumpulkan Harta Di Bumi Di Bumi Nengat Dan Karat Merusaknya Dan Bencuri Membongkar Serta Mencurinya Tetapi Kumpulkanlah Bagimu Harta Di Surga Di Surga Nengat Nengat Karat Tidak Merusaknya Dan Bencuri Tidak Membongkar Serta Mencurinya Karena Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Dari Sini Kita Bisa Mengerti Ada Kalanya Orang Bisa Menjadi Hamba Mamon Tapi Juga Bisa Menjadi Tuan Atas Mamon Tergantung Dari Mana Tergantung Dari Hatinya Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Apa Maksudnya Selama Ini Kita Meretakkan Meretakkan Harta Kita Dimana Posisi Yang Menentukan Keputusan Ada Dimana Pendahara Tadi Sangat Mengerti Dan Seharusnya Kalau kita Sebagai Pengelola Seharusnya Kita Mengerti Yang Menentukan Keputusan Adalah Tuhan Kita Meletakkan Hartanya Kepada Tuhan Hati Kita Mengelola Bukan Bukan Kita Tuhan 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 Yang Mengelola Jika Kita Tuhan Tuhan Yang Mengelola Kita Menganggap Tuhan Seperti Masin ATM Tuhan 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 Sudah Berpuasa Tuhan Aku Melayani Kenapa Aku Tidak Bertambah Kaya Mengapa Usahaku Masih Seperti Ini Seperti Ini Saja Kenapa Tuhan Saya Belum Maju Itu Berarti Kita Sebagai Tuhan Dan Tuhan Sebagai Pengelola Sehingga Kita Bisa Ambil Sesuatu Dari Tuhan Dan Diberikan Kepada Kita Seharusnya Harta Letaknya Kepada Tuhan Kita Mengikuti Tuntunan Sang Tuhan Kemana Kita Harus Memberi Kemana Kita Harus Berinvestasi Bagaimana Caranya Kita Mengelola Dan Kita Kelola Dengan Sebuah Kesadaran Saya Bukan Pemilik Hati Kita Waktu Mengelola Masih Tetap Tulus Karena Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Ia Memiliki Harta Sang Pendahara Hanya Pengelola Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Bagian Kita Mengelola Setiap Keputusan Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Dengar Dengaran Tuntunan Oh Saya Bersuka Cita Jika Ada Orang Yang Berkata Dan Hari Ini Saya Mendengar Berbagai Macam Kesaksian Bahkan Dengan Perkara Yang Paling Sederhana Tuhan Tuntun Kehidupan Orang Orang Pak Saya Diajar Berbagai Dengan Rekan Kami Itu Suatu Pemberian Sederhana Tapi Ternyata Ternyata Yang Sederhana Itu Orang Itu Tidak Miliki Dan Pas Orang Itu Ternyata Orang Itu Pas Butuh Itulah Seorang Yang Tidak Meletakkan Hartanya Kepada Dirinya Tapi Kepada Sang Tuhan Minggu Lalu Saya Juga Pernah Menceritakan Bagaimana Seseorang Teman Saya Sendiri Dituntun Tuhan Lebih Kelebihan Dari Hujan Lebat Dalam Pernikah Kelebihan Dari Makanan Dia Bawa Keliling Ke Kota Semar Dia Tidak Tahu Semar Tapi Tiba Tiba Dituntun Ke Tempat Panti Asuh Disana Ada Sekelompok Anak Dan Bersama Dengan Pengelolanya Yang Dia Berdoa Dengan Piring Kosong Yang Terbuka Mereka Berdoa Tuhan Kami Percaya Kau Mencukupkan Dan Disisi Yang Lain Teman Saya Tuhan Aku Percaya Apa Yang Aku Berikan Ini Mencukupkan Orang Lain Saat Disitulah Antara Pemberian Dan Kebutuhan Itu bertemu Itulah Seseorang Yang Tidak Meletakkan Hartanya Kepada Dirinya Tapi Hartanya Kepada Tuhannya Dan Dia Mengelola Mengambil Sikap Mengambil Kesadaran Sebagai Seorang Pengelola Harta Yang Diritikan Kepada Kita Sifatnya Tidak Selamanya Itu Hanya Sementara Jika Kita Mengambil Jalan Yang Salah Kita Akan Mengalami Apa Yang Firman Ini Katakan Mata Adalah Pelita Tubuh Jika Matamu Baik Terang Seluruh Tubuh Jika Matamu Jahat Gelaplah Seluruh Tubuh Jadi Jika Terang Yang Ada Padamu Gelap Betapa Gelap Kelapan Sadari Kita Pengelola Dan Setiap Saat Ambil Keputusan Harta Kita Yang Kita Kelola Kita Letakkan Kepada Tuhan Dan Saya Percaya Tidak Selalu Dan Ini Hanya Beberapa Kali Terjadi Tuhan Berkata Kepada Seseorang Berikan Seluruh Hartamu Kepada Orang Kenapa Kita Perlu Meletakkan Harta Kita Kepada Sang Pemilik Dan Kita Hanya Mengelola Supaya Kita Tidak Mengalami Yang Dikatakan Bagian Terakhir Supaya Kita Tidak Mengabdi Kepada Dua Tuhan Kita Perlu Meletakkan Harta Kepada Sang Tuhan Mengapa Karena Kita Hanya Perlu Mengabdi Kepada Sang Tuhan Bukan Sang Mamun Jika Jika kita Memberi Memberi Dan Kita Mendapatkan Sesuatu Berarti Itu Bukan Kasih Itu Transaksi Ingatlah Kita Benar Tuhan Adalah Tuhan Dimana Engkau Meletakkan Hartamu Disitu Hatimu Berada Hati Kita Harta Kita Paling Aman Di Hadirat Allah Jika Tidak Firman Tuhan Tidak Menambahkan Nengat Dan Karat Tidak Akan Merusak Di Mana Tempat Seperti Itu Di Hadirat Allah Ayub Pernah Kehilangan Semuanya Tapi Karena Dia Meletakkan Di Hadirat Allah Dia Mendapatkan Sepuluh Kali Lipat Bukan Berarti Kita Meletakkan Supaya Kita Mendapatkan Sepuluh Kali Lipat Tetapi Tuhan Ingin Memberikan Kepada Kita Sebuah Teladan Seseorang Yang Bisa Mengelola Dengan Sungguh Abraham Diminta Memberikan Satu-satunya Harta Yang Paling Berharga Yaitu Anaknya Pada Jaman Itu Pengorbanan Anak Sudah Biasa Sehingga Abraham Membawanya Ke Gunung Muria Tapi Waktu Malekah Tuhan Mencegah Tuhan Berkata Kepada Abraham Aku Bukan Allah Yang Seperti Aku Adalah Allah Yang Mengasihimu Aku Adalah Allah Yang Menuntunmu Apa Yang Jika Kita Mengelola Sesuai Dengan Tuntunan Tuhan Kita Akan Mengalami Kehidupan Yang Bahagia Hari Hari Ini Jika Tuhan Menuntun Anda Untuk Memberi Kepada Orang Lain Jangan Tahan Tahan Jika Tuhan Menuntun Anda Untuk Menginvestasikan Sesuatu Jangan Tahan Tahan Karena Kita Ini Adalah Seorang Pendahara Natal Kali Ini Berbicara Mengenai Bless Fet Jika Tuhan Menuntun Tiba Tiba Teringat Seseorang Dalam Hatimu Jangan Tahan Tahan Ada Kedakalanya Saat Kami Ngobrol Saya Dan Istri Ngobrol Tiba 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 Kami Mau Ngomong Sesuatu Ternyata Kita Teringat Orang Yang Sama Kita Belajar Langsung Merespon Itu Untungan Tuhan Itu Jika Tuhan Berbicara Kepada Saya Dan Tuhan Berbicara Kepada Istri Saya Berarti Kami Sudah Menemukan Kesepakatan Jika Anda Adalah Suami Istri Jika Memberkati Orang Lain Sepakat Dengan Suami Atau Istri Anda Jangan Hanya Salah Satu Jika Salah Satu Waktu Kau Memberkati Orang Lain Pertangkalan Akan Terjadi Di Belakang Saling Sepakat Satu Dengan Yang Lain Mungkin Yang Diberkati Adalah Keluarga Yang Kau Beri Adalah Sesamamu Atau Bahkan Kalau Yang Kau Berikan Suatu Baik Itu Perhatian Tenaga Barang Harta Semuanya Itu Adalah Orang Orang Yang Membenci Keluarga Membenci Dirim Jangan Tahan Tapi Ingat Jika Anda Adalah Suami Istri Sepakat Bersama Sama Jangan Sampai Setelah Memberian Itu Diberikan Bukan Blessing Yang Turun Bukan Jadi Pelaku Firman Tetapi Masih Ada Percecokan Di Belakang Yang Masih Diselesaikan Tempat Sepakat Adalah Tempat Berkat Jika Anda Berbagi Dengan Anggota CK Anda Sekali lagi Tempat Sepakat Adalah Tempat Berkat Jangan Terserah 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 Kasian Nanti Nanti Seperti Kerja Kelompok Kalau Di Teman-teman Mahasiswa Yang Lain Ngikut Nama Hanya Satu Yang Bekerja Satu Dan Dua Orang Bekerja Jika Anda Janjian Bersama-sama Dengan Anggota CK Anda Mari Bersepakat Bersama Tami Sehingga Setiap Kita Sadar Kita Menjadi Pelaku Firman Goalnya Bukan Berapa Banyak Yang Kita Berikan Goalnya Adalah Kita Menjadi Pelaku Firman Jangan Mengabdi Kepada Dua Tuhan Satu Tuhan Saja Bagaimana Caranya Letakkan Harta Kita Kepada Sang Tuhan Sehingga Waktu Kita Melihat Sang Tuhan Kita Tahu Bahwa Kita Ini Pengelola Dia Adalah Pemilik Dan Selalu Memiliki Kesadaran Seperti Amin Mari kita Datang Kepada Tuhan Bersama-sama Kepada Terima kasih.